Intro Jadi harganya sekitar 100 jutaan tadi, Fanny nanya gimana? Enggak biar penonton juga tau Ya enggak, aku tadi penasaran karena kan ngomong tadi ada misinya kan Sebenernya misinya tuh apa, apa aja gitu yang harus dilakuin sama ini kapal Kan tadi ada 5 misi, 3 misi Jadi mungkin bisa saya jelaskan misi pertama bahwasannya ada misi 2 gate, 2 pintu 1 sama 2, ini kapalnya harus secara otomatis lewat gitu aja, itu yang misi pertama Tanpa remote control ya? Tanpa remote control Jadi sensor? Sensor full sensor Lanjutnya Untuk misi yang kedua namanya adalah Speed Challenge Ada 3 boy, 3 bola, ada 2 bola disini atau 1 bola disini Harus masukin gate, terus muterin bolanya yang ada di ketiga ini, baru balik lagi untuk masuk Enggak boleh nabrak tuh ya? Enggak boleh nabrak, kalau nabrak pengurangan point Oke Presisinya, akurasinya gitu sensornya Iya, ketepatannya itu untuk misi kedua Kemudian untuk misi ketiga kita lebih ke ini, ada suatu boy di tengahnya Iya Kemudian ada bola-bola di pinggirnya Nah gimana kita tuh harus masuk dari menghindari ini, si bola ini Iya Itu banyak tuh Nah nanti kita harus melewati di tengahnya untuk muter Muter dulu, baru kita keluar lagi, tanpa menyentuh bola lagi Yang keempat baru kita menggunakan drone Di misi keempat di raise the flag, biasanya nanti si kapal itu harus meneteksi sebuah kotak di tengah Di kotak itu ada beberapa angka, 1, 2, 3, dan 4 Iya Di tengahnya itu ada, kalau mungkin temen-temen tau, biasanya di tengahnya tuh ada 7 segment 7 segment itu kayak menunjukkan angka lah intinya nantinya Kayak lampu merah abisanya ada, 1, 2, 3, kayak gitu Nah drone nya itu harus naik dulu, baca si 7 segment nya Baik lagi ke drone, drone nya ngirim data ke kapal, baru kapal harus menunjukkan di mana angka yang ditunjukkan oleh si 7 segment Itu tanpa remote juga? Tanpa remote juga Oke, berarti semuanya AI udah ya? Semua jadi satu Semuanya jadi satu sudah AI semua? Iya Oke 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 Semua yang terakhir mungkin lebih ke ini, automatic docking Dia masuk sendiri, parkir sendiri Parkir sendiri, luas sendiri Ngecas sendiri kadang-kadang Tapi susahnya yang otomatik ini harus menggunakan sensor bawa air Oh iya karena bawa air Iya, nanti ada suatu alat yang memancarkan sinyal Dia nyari, dia nyari Iya beneran 80 juta sampai 100 juta buat ini, lalu menang dapetnya berapa? Menang itu kemarin kami 6.000 USD 6? 6.000 USD Balik modal doang dong Iya 6.000 USD, 8 jutaan juga ya Iya Cuman dapet bangga dan kehormatan mas Back to back, waktu lalu juara, saya juara lagi ngalahin Amerika, Mesir ya Gak cuma sih iya kebanggaan ya Iya Nah kalo misalnya mau ikut lomba begini kan sebenernya semakin gak menutupi bahwa semakin besar modal yang kita punya akan semakin mudah juga tuh Sebenernya gak juga sih, karena waktu kami nyampe sana itu kan banyak tim-tim tuh dari Amerika, dari Meksiko ke sebelah rupa Sebenernya mereka, komponen yang mereka pake tuh malah jauh lebih canggih daripada yang kita punya gitu Daripada yang tim Barunas Retes pake Nah tapi ternyata pada kenyataannya tim Barunas Retes pun bisa menduduki posisi pertama Jadi sebenernya kuncinya gak dimodal sih, lebih ke kesungguhan lah intinya itu Semangat Oke 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 Satu tim ada berapa orang? Untuk yang kemarin ini kami 18 orang 18 18 18 orang untuk satu tim kapal ini Iya Tapi ini kan Robo Boat ya Iya Berarti artinya kan sebenernya pertandingan ini ada banyak ya bukan hanya kapal doang kalo dimana-mana kan gitu kan Iya bener Nah kalian memang sengaja khusus untuk di kapal doang atau mungkin mau ikut yang lain lagi? Iya khusus kalo dari tim kami khusus untuk mengikuti lomba kapal robot Nah tapi sebenernya kalo di ITS itu ada namanya unit kegiatan mahasiswa robotika Jadi dibawah-bawahnya ada yang tim-tim membuat robot salah satunya tim kami Oke Yang membuat kapal, ada yang membuat robot humanoid, ada yang membuat robot terbang otomatis Karena pasti banyak banget kan Iya Jungle search misalnya yang di hutan dia harus nyari-nyari pohon apa segala Berarti banyak ya disitu ya Tapi anda yang khusus buat kapal Menang juara satu, weh keren Pemerintah udah tau Pak Jokowi? Kemarin sih alhamdulillah abis ketemu di Hovifah itu Gubernur Jawa Timur Jadi ya alhamdulillah udah tau sih kalo skill Proyek berikutnya apa setelah ini? Nah untuk proyek berikutnya rencananya tahun depan kami selain mengikuti lomba ini Kami juga mengikuti lomba kapal robot tapi yang kapal layar Oh yang kapal layar? Iya itu kemungkinan di Eropa Eh keren tuh lebih-lebih apa Menantang namanya susah Susah menantang Ya layarnya harus gerak-gerak ngikutin arah kemana kemana gitu kan Akhirnya kemana deh ngikutin gerak Wah keren mantap Oke Terima kasih sukses terus Sudah membawa nama besar Indonesia dengan bangga sekali Dan Dari tadi yang datang kesini Anak-anak yang datang kesini Kan tadi juga tuh ada yang gulat kan Gula-gula orang Gak mau makan gak mau sekolah kalo tidak boleh ikut latihan gula Tapi bawa mendalimas Berarti gak apa-apa menurut saya gak apa-apa gitu kan Boleh aja Ada perjuangannya memang ya Iya mungkin bolos kuliah dan sebagainya Tapi ada hasil seperti ini Gak ada masalah Karena memang yang paling penting adalah passionnya mereka dulu Passionnya mereka dulu apa gitu Kuliah ngikutin passionnya Apalagi kuliahnya bisa ngikutin passion Jadinya pasti luar biasa Karena passion is the only thing that makes impossible things happen Kalau kalian punya passion Segala sesuatu yang terlihat gak masuk akal Gak mungkin dilakukan bisa terjadi Wanita loh tadi Tidak ada darah gula tidak ada apa-apa Cuma gara-gara niat orang main Tiba-tiba bisa juara emas dunia lagi katanya Kalian juga seperti ini udah juara satu di Amerika So, passion You need passion Because passion is the only thing that can make impossible things happen Saya dari Komisi Pernikasan dari Koceper inilah hitam putih So, passion is the only thing that can make impossible Pak! Jadi orang gak usah tegang Mending ketawa kira Bareng ini baru empat mata Dedy Corbusier Dedy Corbusier Melatih mental putranya dengan bela diri Are you ready, Asuka? Lalu, apa impian pria yang dijuluki Father of Youtube ini Untuk negeri Indonesia? You're good boy Is this Dedy Corbusier? Maksud lo ngomong gitu apa tuh? Ya lo maksudnya Gak maksudnya ini Bareng Boy Sabtu 17 Agustus jam 6 sore Di Trans 7 Thank you You're good boy You're good boy Thank you